Polri menegaskan anggotanya sudah diperintahkan untuk bersikap netral pada pemilihan umum 2024 mendatang. Karupen Mas Divisi Umas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan akan ada sanksi untuk siapapun anggota Polri yang terlibat dalam politik praktis. Dikutip dari Tribunews.com, nantinya jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada anggotanya yang melanggar tergantung jenis pelanggarannya. Sanksi itu juga nantinya akan dilihat apakah terhadap anggota yang melanggar harus ditentukan dengan sidang kode etik Polri. Lebih lanjut, Ramadan kembali menegaskan jika anggota Polri harus bersikap netral dalam hal tersebut. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menemukan 20 ribu personel TNI Polri masuk sebagai daftar pemilih untuk pemilu 2024. Data ini didapat berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan oleh jajaran petugas pemutahiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam keterangannya, pada Rabu 29 Maret, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menjelaskan terdapat 11.457 prajurit TNI yang tercatat sebagai pemilih. Temuan ini didapat Bawaslu di beberapa provinsi, yakni Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jambi, dan Lampung. Sementara itu, anggota Polri yang masih tercatat sebagai pemilih adalah sejumlah 9.198. Data ini ditemukan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, serta Maluku. Temuan ini menurut Loli, tanda daftar pemilih hasil coklit KPU masih tidak memenuhi syarat. Lebih lanjut, ada delapan kategori pemilih TMS yang ditemukan Bawaslu atas hasil uji petik termasuk pemilih yang merupakan anggota TNI Polri. Ada pun kategori TMS lainnya, ialah pemilih salah penempatan, pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang tidak dikenali, pemilih pindah domisili, pemilih di bawah umur, serta pemilih bukan penduduk setempat. Kategori TMS ini menjadi peringatan adanya kerawanan sub-tahapan penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS berdasarkan Surat Edaran Bawaslu No. 1 Tahun 2023. Kerawanan tersebut diantaranya berkaitan dengan kegandaan data pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah, saran perbaikan pengawas pemilu tidak ditindaklanjuti KPU, hingga KPU yang tidak memberikan salinan daftar pemilih kepada Bawaslu. Lebih lanjut, kerawanan lainnya ialah ihwal KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu, hasil coklit, serta rekapitulasi. Menurut Loli, mendominasinya kategori pemilih TMS salah penempatan TPS disebabkan adanya restrukturisasi TPS yang dilakukan KPU dalam waktu singkat. KPU dinilai tidak memperhatikan aspek geografis setempat, kemudahan pemilih di TPS, dan tidak memperhatikan jarak serta waktu tempuh menuju TPS. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!